Kesedihan tengah dirasakan aktor Maksime Boutir lantaran ibundanya meninggal pada minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Siti Purwanti, ibunda Maksime Boutir berpulang setelah berjuang melawan sakit jantung dan ginjal. Mengejutkannya, almarhum ternyata meninggal di rumah Luna Maya, kekasih Maksime Boutir. Iya, keluarga menyebut ibunda Maksime Boutir meninggal dunia, minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024, malam pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Siti Purwanti, ibunda Maksime Boutir meninggal dunia setelah mengalami sakit jantung dan ginjal yang diidapnya sejak lama. Diceritkan kakak mendiang Siti Purwanti, Purwanti bahwa adiknya mengembuskan napas terakhir di kediaman Luna Maya. Adik saya, mendiang Siti Purwanti, meninggal dunia di rumah Luna Maya, kata Purwanti usai pemakaman ibu Maksime Boutir di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, dikutip dari wartakotalife.com, yang pertama kali mengetahui Siti meninggal ia Luna Maya, lanjutnya. Diceritakan Purwanti mendiang ibu Maksime Boutir sempat minta supaya dibawa pulang ke rumahnya. Bahkan Siti Purwanti sudah pasrah dengan hidupnya dan meminta alat medis dilepaskan dari tubuhnya setelah mendapat perawatan intensif. Mbak Luna Maya menawarkan diri supaya adik saya, mendiang Siti Purwanti, tinggal dan dirawat di rumahnya, lanjutnya. Sebelum meninggal dunia, ibu Maksime Boutir itu ternyata sudah satu pekan dirawat intensif di rumah sakit. Dua malam sebelum meninggal, ibu Maksime Boutir tinggal di rumah Luna Maya. Dokter bilang Siti sudah tidak bisa apa-apa, dan keluarga sepakat membawa ke rumah Luna, ucap Purwanti. Siti Purwanti diketahui sudah mengidap sakit jantung sejak 10 tahun lalu dan sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantungnya. Akibat sakit ginjal, ibu Maksime Boutir harus rutin melakukan cuci darah. Sementara di tempat lain, mewakili keluarga Maksime, Luna menyampaikan permohonan maaf Siti Purwanti. Siti Purwanti